Coba geser dulu Reza. Bang Kodari, kalau kita lihat dari rekapitulasi KPU ini kan angka dari pasangan 02 mencapai 96 juta lebih, 96 juta 302 ribu. 691 begitu ya Bang Kodari. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini terlalu superior dibandingkan dua pasel online atau seperti apa? Bang Kodari, lihat ini. Ya pertama saya mau bicara soal angka dulu ya. Kalau soal angka kan kita pertama sudah punya angka dari hasil quick count. Dan berbagai lembaga yang menyelenggarakan quick count termasuk di Metro TV saya kira angkanya kurang lebih sama ya. Itu satu indikator. Yang kedua dari rekapitulasi yang dilakukan manual berjenjang beberapa hari ini sebetulnya kita sudah dapat gambaran. Hari ini kan tidak berubah banyak karena yang menyusul cuma dua provinsi di Papua yang jumlah pemiliknya itu relatif sedikit. Tetapi dari beberapa hari sebelumnya kita sudah lihat dari data Jawa Tengah kemudian Jawa Timur masuk memang keunggulan itu signifikan. Lalu yang menurut saya juga penting tapi agak jarang disebut adalah soal peran masyarakat sivil menyelenggarakan hitungan yang namanya kawal pemilu. Mereka menyelenggarakan mereka membuat sebuah sistem kayak sireka begitu lalu kemudian masyarakat mengirimkan formulir C1 dan mereka pada waktu berhenti di angka 82 persen sebetulnya sudah menemukan bahwa angka ini ya kurang lebih sama seperti ini. Jadi saya kira kalau bicara angka memang sama sekali tidak ada kejutan. Nah kalau soal suaranya kemudian mencapai 58 persen capaiannya saya kira memang kata kuncinya kalau buat saya adalah bagaimana para calon ini memposisikan dirinya terhadap Pak Jokowi. Nah saya sudah dari lama berulang kali mengatakan bahwa pemilu 2024 itu ciri khasnya ada dua kolam suara yang besar yang puas kepada Pak Jokowi 80 persen kemudian yang kecil yang tidak puas kepada Pak Jokowi sekitar 20 sampai 25 persen. Nah yang tidak puas ini ditempati oleh Mas Anies dan kita lihat pada hari ini akannya 25 persen lalu yang 75 persen 80 persen ini diperbutkan oleh Prabowo dan Ganjar. Nah awalnya posisi mereka berdua itu kurang lebih sama tapi dalam perjalanannya akhirnya suaranya Prabowo naik suara Ganjar turun. Nah suara Mas Ganjar turun itu saya lihat salah satunya memang karena seperti kata Bang Hasan ya karena menyerang Pak Prabowo menyerang Pak Jokowi sehingga akhirnya pemilih Ganjar yang notabene adalah pemilih Pak Jokowi juga berkeser kepada Prabowo. Dan kalau dilihat ini 58,83 ditambah 16,53 ini sekitar 75 nih kalau digabung. Jadi seandainya Prabowo Ganjar itu berpasangan angkanya 75 itu. 75 itu angkanya iya jadi sebetulnya dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi dari gabungan suara 02 dengan 03 ini memang angkanya sekitar 75 persen. Saya melihat banyak momentum akumulasi dan semuanya itu katakanlah menjadi satu. Soal adanya sinyalemen kecurangan sistematis dan masif terutama kan kalau saya highlight saya lihat yang disorotin ini adalah peran aparat seperti TNI kemudian Pori lalu kemudian Kepala Desa dan seterusnya. Kalaupun misalnya terjadi mungkin dia tidak sistematis. Nah cara saya membuktikannya begini, cara saya membuktikan ini terus terang dikasih ilhamnya oleh Mas Hasto Kristianto dalam wawancaranya beberapa hari ini. Beliau mengatakan bahwa di luar negeri itu Ganjar Mahfud menang. Baru pertama kali terjadi bahwa ini angka di luar negeri dengan dalam negeri berbeda. Begitu di cek angka-angka dari KPU saya ternyata angkanya sama. Prabowo Gibran tetap menang. Dan yang lebih menarik adalah perolehan Prabowo Gibran di luar negeri itu 63,7. Jadi di luar negeri yang tidak ada tekanan TNI Pori, tidak ada tekanan Kepala Desa, dan tidak ada Bansos, justru angkanya lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya tekanan itu dari mana? Justru harusnya suara di dalam negeri itu kalau tidak ada tekanan dari pihak tertentu, pasangan 02 itu harusnya 63,7. Barangkali begitu kalau mau dibalik.